Intro Halo Sobat Medkom, kembali lagi di Medkom Updates. Hujan deras pada selasa siang 17 Desember 2019 kemarin menyebabkan Jakarta mengalami genangan air di beberapa wilayah. Terdapat 19 titik genangan air di jalanan di mana genangan terbanyak terdapat di Jakarta Selatan sebanyak 7 titik di area jalanan. Sementara itu di Jakarta Barat sendiri terdapat 8 titik genangan air yang terdapat di pemukiman. Untuk mengaktifkasi musim hujan sendiri, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta sudah melakukan persiapan. Di antaranya, menyiapkan pompa mobile sebanyak 122 unit dan pompa stasioner sebanyak 474 unit yang tersebar di 165 lokasi. Untuk menanggulangi hujan deras yang diprediksi sudah mulai akan terjadi di bulan Desember ini, pihak SBA juga melalui Satgas SBA Kelurahan telah melakukan penanganan genangan di lokasi dengan cara melakukan penyedotan menggunakan pompa dan membersihkan tali-tali air yang dibantu oleh PPSU Kelurahan. Pihak SBA sendiri juga sudah membangun lebih 800 sumur resapan dari target 1000 sumur resapan untuk tahun ini yang nantinya akan terus dibangun terutama untuk di area Senayan yang kemarin Selasa ternyata mengalami genangan yang cukup parah dan membutuhkan durasi penyusutan air cukup lama yaitu 30 menit. Selain Dinas SBA, Dinas Lingkungan Hidup juga sudah melakukan persiapan untuk mengantisipasi banjir di DKI Jakarta sendiri. Salah satunya adalah sedangkan para petugas sudah disiagakan di area Sungai Ciliwung dan Pintu Manggarai sebanyak 200 personil yang akan melakukan siaga piket selama 24 jam. Selain persiapan sumber daya manusia, pihak Dinas Lingkungan Hidup juga sudah menyiapkan 134 truk dan alat pengangkut sebanyak 178 buah untuk mengangkut sampah-sampah yang nantinya akan bermuara di Pintu Air Manggarai. Demikian metum update sekali. Terima kasih.